Hai assalamualaikum jumpa lagi dengan bunda Zaza bagaimana kabar bunda-bunda semua semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat amin Oh iya untuk yang bunda yang sudah mensubscribe saya terima kasih banyak kali ini saya membuat olahan ikan kumbung rasanya enak banget dan buatnya sangat mudah untuk bahannya disini ada ikan kumbung yang nanti dipotong-potong kemudian ada terong dan ada beberapa bumbu ada bang merah bang putih cabai kemiri tomat cabai kecil jahe kunyat laos dan asam jawa dan untuk pemulihan haluskan disini ada bawang merah bang putih cabai kemiri laos kunyit dan jahe dan ini kan sudah dipotong ya pun kemudian saya beri cuka biar nggak amis dan ini ada terong juga sudah saya potong pertama oseng bumbu yang sudah dihaluskan dengan menggunakan minyak yang panas setelah mengeluarkan minyak seperti ini dan berbau arum kemudian kita tuang air secukupnya kemudian diaduk-aduk kita tunggu hingga mendidih Hai jangan lupa masukkan asam jawa yang diambil airnya ya lalu masukkan tomat dan juga cabe unggulnya sesuai selera ya pun kemudian kita tunggu hingga mendidih setelah mendidih seperti ini kemudian masukkan ikannya sambil diaduk sesekali ya pun tidak tidak usah terlalu terus diaduk agar tidak hancur olahan ikan kumbung kali ini enak banget rasanya seger ada asam asamnya pokoknya enak ya pun selamat mencoba ya punya olahan ikan kumbung ini sangat mudah banget tapi rasanya jangan lupa macukan garam gula dan penyedap rasa sesuai selera bunda masing-masing kita tunggu hingga mendidih Hai setelah mendidih kemudian kita aduk sejenak lalu kita nambahkan terong yang sudah kita potong-potong lalu diaduk-aduk hingga tercampur rata dan kita tunggu hingga mendidih kembali jangan lupa sebelum diangkat atau dimanikan kompornya cicipin rasa terlebih terlebih dahulu dan ini sudah jadi olahan kumbung ala bunda Zaza rasanya enak dan pastinya Hai buatnya sangat mudah terima kasih kepada yang sudah menonton video ini semoga bermanfaat terima kasih banyaknya jangan lupa like comment share dan subscribe assalamualaikum